Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi bagi teman-teman yang sekarang di Indonesia Lagi ada virus corona atau covid-19 Jadi bagi teman-teman yang bosan Work from home Teman-teman bisa coba untuk berkebun di rumah Nah ini ada tomat Disitu ada cabai Ini bawang merah Jadi ini baru saya tanam lagi setelah panen Baru ditanam lagi Jadi untuk bawang merah juga bisa Untuk panen 2 bulan Berarti kemungkinan bisa panen Dipakai untuk Idul Fitri nanti insya Allah Jadi bagi teman-teman yang bosan di rumah Bisa coba untuk berkebun di rumah Untuk menghilangkan rasa bosannya Nah ini tomat Saya pakenya itu di kerasek Kerasek minuman yang panjang itu Jadi kalau biasanya teman-teman beli minuman Ada keraseknya Nah itu jangan dibuang Bisa dipakai buat Nanam Atau bisa dipakai buat berkebun Jadi ini Tapi mau saya pindahin Karena dia udah Tinggi Nah mau dipindahin ke dalam pot Karena kalau disini nanti dia gak Berkembang Karena tempatnya itu kecil Jadi mau dipindahin ke tempat yang lebih besar Jadi ini udah dilepasin dari plastiknya Tuh udah dilepas Jadi mau dipindahin ke sini Nah udah Ini pakai plastik Kita masukin ke sini Nah alat-alatnya juga sederhana Pokoknya pakai yang bekas-bekas aja Gak usah beli Oke Kayaknya masih mau ya Masih mau digali lagi Nah ini ada tangkai-tangkai Tanaman yang kemarin layu Karena ditinggal Terus gak ada yang nyiram Jadi layu Tapi itu sebelum Eh setelah Setelah panen ini Setelah panen Setelah panen bawang merah Teman-teman juga sebenarnya bisa Jualan online Kalau misalnya memang mau jualan online Bisa jualan baju Mumpung Mau lebaran Terus bisa juga berkebun Untuk ngilain Rasa bosannya Oke Udah pas Karena ini pecah Jadi kita Tanahnya sampai Segini aja Jadi teman-teman yang mau berkebun Yang gampang ditanam itu Ada cabai Eh ada tomat ini Terus itu Bawang merah Dan cabai Ini bawang merah Cuman nanem Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini ada tomat juga Tapi masih kecil Nah Kalau udah Kayak gini Tinggal disiram Bawang merah Bawang merah Untuk cabai Bawang merah Sama tomat Itu bagusnya Kena Sinar matahari langsung Di pagi hari Jadi kalau siang itu Jangan kena Jadi yang kena itu Pagi hari Bagusnya Di pagi hari Karena saya udah coba Nanam cabai Dia itu Dapat Sinar matahari Itu siang Tapi ternyata Dia itu Tidak Tidak ada buahnya Jadi cuman Ada tanamannya aja Berbunga Tapi gak berbuah Jadi bagusnya itu Kenanya itu Sinar matahari Pagi Nah Kalau siang Gak kena Harusnya gak kena Jadi bagusnya itu Seperti itu Pengalaman sih Jadi saya nanamnya Ada tomat Bawang merah Sama cabai Nah ini tomatnya Udah tinggi Tapi Agak layu Karena Sempat ditinggal Terus gak ada yang siram Terus ini Karena udah mulai gede Jadi dipindahin Ke pot yang Lebih gede Bisa disiram Dua kali sehari Pagi Sama sore Oh iya Sama bagusnya itu Kalau lagi musim hujan Kan ini Hujan Gak nentu ya Jadi Bagusnya itu Jangan sampai Kena hujan Jadi tanamannya itu Kena matahari langsung Kalau hujan Jangan kena Jadi harus berteduk Oke Tanamnya baru sedikit Yang ini udah Nanti mau ditanam lagi Ini bekas Yang bawang Sama yang cabai Kemarin Tapi layu Jadi nanti Mau ditanam lagi Jadi pakenya yang bekas Bekas aja Bebelas Sama Kreset Kayak gini Nah ini masih bisa dipakai Sebenarnya Kreset Ini mungkin tiga hari lagi udah mulai tumbuh daunnya yang bawang merah. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang bosan di rumah, coba berkebun kira-kira bisa ngurangin rasa bosan selama di rumah.